Intro Oke selamat pagi guys Seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola Hanya untuk kalian semuanya Namun sebelum lanjut Baiknya kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Like dan sendnya Atau berikan komentarnya Hasrat untuk menambah pemain import bagi memperkasakan lagi kekuatan bagi pasukan NSSJ itu Dijangka pada jendela perpindahan kedua guys Yaitu Julai depan Namun jika keuangan kelab berkenaan Bertambah baiklah Hasrat itu bagaimanapun hanya boleh dilaksanakan Key Defender bagi pengendali berkata mengenai hal itu telah dibuat dengan pihak pengurusan Namun keputusan akan tertakluk kepada keadaan keuangan kelab guys NSSJ akan bermain dengan pasukan sedia ada Tapi jika keuangan kelab bertambah baik Pasukan bakal mencari tambahan pemain import pada jendela perpindahan kedua nanti Yaitu pada Julai hasil perpindahan dengan pihak pengurusan kelab Beliau berharap dapat merealisasikan hal itu Karena pasukan memerlukan tambahan pemain import berkualiti Terutama di bagian serangan guys Negeri Sembilan belum lama ini tewas kepada KDFC 1-2 Dalam aksi Liga Super di Stadion Tun Kuat Bun Rahman Paroy Jumaat lalu guys Sekuat Hobin Jang Hobin pada pelawanan itu hanya mempertaruhkan penyerang tempatan Membabitkan gandingan Muhammad Syarir Fikri, Mahali Jazuli dan Muhammad Zakuan Ada Abdul Razak Selepas Kasang Grande tidak dapat diturunkan Karena kurang cergas dan long line guys Ia menafikan sengaja mencari alasan terhadap kelemahan pasukan itu Sebaliknya ia adalah realiti sebenar Karena Negeri Sembilan tidak mempunyai pemain penyerang Terutama import yang mencukupi untuk bertindak sebagai penggempur guys KDFC hanya menyadarkan harapan kepada Kasang Grande sebagai penyerang utama Namun beliau berkata jika hanya seorang diri Kasang Grande tidak mencukupi Untuk melaksanakan tugas dengan berkenaan Dan masalah akan timbul apabila dia tidak dapat diturunkan guys KDFan tidak mau cari alasan Tapi ini adalah hakikat katanya Dan SFC perlukan pemain yang boleh jaringkan gol untuk menang Pemain tempatan lain memang berusaha keras seperti ditunjukkan dalam setiap pelawanan Tapi dengan semangat saja tidak cukup Mesti ada pemain berkualiti di bagian serangan katanya Yang mengharapkan hasrat itu dapat direalisakan Demi membantu Negeri Sembilan mencipta kejayaan musim ini guys Oke guys itu saja untuk kali ini Jangan lupa subscribe, like dan share, atau berikan komentannya Terima kasih Salam Mamayo Pola Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati